Udah titik akan senang, bebas terus hatimu tenang Bersama Yesus, darah tegang, di rumah yang tegang Damai sejahtera Allah yang melompaui segala akal Itu lagi hanya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita Amin Terima Tuhan yang akan menyampa kita pada Minggu Bukuli pada hari ini Terkulis di dalam kitab Masmur Pasal yang ke-95 Ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11 Masmur Pasal 95 ayat 1 hingga ayat 11 Demikian tertulis di sana Permatilah Tuhan dan maatilah dia Marilah kita bersorak-sorak untuk memuji Tuhan Bersorak-sorak bagi gunung badu keselamatan kita Biarlah kita mengadap wajahnya dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masmur Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala alam Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya Puncak gunung-gunung pun kebuniaannya Kebuniaannya laut, dialah yang menjadikannya Dan darat, tangannya lang yang membentuknya Masuklah, marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Sebab dialah Allah kita Dan kitalah umat gembalaannya Dan kawanan lomba tuntungan tangannya Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya Janganlah meraskan hatimu seperti ini melibat Seperti pada hari dimasak di Padanggur Pada waktu nenek moyang menunjukai aku Menguji aku Padahal mereka melihat perbuatannya Empat puluh tahun aku jemuk kepada angkatan itu Maka kataku Mereka suatu bangsa yang sesat nanti Dan mereka itu tidak mengenal jalan itu Sebab itu aku disumpah dalam mulut aku Mereka takkan masuk ke dalam Bapak ibu saudara-saudari yang berkasih di dalam Yesus Kristus Tentu saja setelah kita membaca Teks perikok ini Kita dihantarkan melalui satu pemahaman Nama minggu Saya harus berkitar putar ya Jadi kanan disini Kini kanan oke Bapak mamang ya Kita akan dihantarkan ke dalam satu pemahaman Pemutan opuli Yang menyuarakan tentang Satu pengharapan yang begitu indah Satu pengharapan yang dinyatakan di dalam kehidupan Pemasmur Dan juga dinyatakan di dalam kehidupan kita Pada saat ini Tentu saja untuk menawali berikut ini Kita dihantarkan ke dalam satu pemahaman Ketika kita juga dihacat di dalam hidup yang sekarang Bagaimana atau kapan tak kita terakhir kalinya Ketika suasana hidup kita penuh dengan sorak-sorai Kapan kan waktu yang terakhir bagi kita Ketika hidup itu sendiri mengutapkan rasa yang begitu mendalam terhadap perbuatan Allah Mungkin alasan kita bisa saja kita menanyakan Mungkin ketika film yang kita idolakan diakhiri dengan happy ending Dan mungkin juga ketika film sepak bola yang kita dan Ubi Menggolkan dengan gol yang berhubung itu Kita mungkin saja akan mengatakan Sorak-sorai yang begitu memadu kita Untuk menekspresikan Satu ekspresi kegembiraan di dalam hidup kita Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Memotivasi berkaitan dengan hal sorak-sorai Berkaitan dengan hal berseru di dalam kehidupan kita Tentu saja banyak alasan ketika kita juga bergembira di dalam hidup yang sekarang Banyak alasan yang memotivasi kita Supaya kita dapat melihat satu suasana hati Yang mengajak kita untuk bersuka cita Yang mengajak kita untuk bersukarian Berkaitan dengan itu dapat juga kita menerangkan di dalam hidup kita Bahwa salah satu sikap yaitu ketika kita bergembira Merupakan kata yang sering kita dengar Dan bahkan sering kita lakukan di dalam hidup setiap hari Kata bergembira tentu saja banyak alasan bagi kita Banyak alasan yang boleh kita lihat ketika kita juga hidup di dalam rasa kegembiraan Oleh karena ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jikalau kita melihat di dalam kehidupan kita Alasan kita ketika kita bergembira Alasan kita ketika menyuarakan sorak-sorai di dalam hidup kita Karena alasan yang memotivasi hidup kita Yang membuat suasana hati kita menjadi berubah Artinya dapat kita lihat atau katakan bahwa sikap itu merupakan Dimunculkan ketika adanya satu pergerakan yang sesuai Dengan keinginan dan pola pikir kita Tentu saja hal itu kita inginkan Makanya kita mengatakan sebagai satu gambaran Ketika kita bergembira Ketika kita bersorak-sorai Merupakan dasar ketika kita mengalami sesuatu yang indah Mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari Jikalau memang demikian Apakah kegembiraan itu hanya milik kasematu? Apakah kegembiraan itu? Apakah sorak-sorai itu merupakan milik sekelompok orang? Tentu saja ketika dasar pemahamannya Bergembira atau bersorak-sorai Adalah ketika kita mencapai suatu Atau sorak-sorai yang berhasil kita lakukan Artinya ketika kehidupan itu sendiri Dapat memenuhi target yang kita inginkan Dapat memenuhi satu keinginan yang kita inginkan Oleh karena itu kita akan dapat menatakan Kegembiraan yang demikian Sorak-sorai yang demikian Adalah sorak-sorak ketika kehidupan saya Ketika saya merasakan sesuatu yang mengekspresikan Sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan saya Yang seturut dengan pikiran Yang seturut dengan apa yang saya tidak didamakan Tentu dalam hal kehidupan kita memasukkanlah demikian Artinya gambaran pasal 95 ini Merupakan identik dengan kehidupan Para etnis Batak Ketika mereka juga Mampu bersorak-sorai Di dalam segala situasi Baik situasi sedih Baik situasi yang gembira Hal itu diungkapkan Ajaran dohala Marende Molo Kalau dia Kemalangan Molo mati doh Natuatu Jikalau orang-orang yang dia Kasih Pergi meninggalkan dia Dia akan menangis Dan bahkan dia akan melantunkan itu Dalam sebuah Siaya Belagi Dalam sebuah Untuk menangis Bagaimana mengekspresikan Kegembiraan Kesedihan Atau apapun Yang ada Di dalam kehidupan Setiap hari Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari Lantas Bagaimana kan Sebenarnya Yang terjadi Ketika Kita Bersorak-sorak Ketika kita Bergembira Di dalam Hidup ini Artinya Ketika kita Berada Di dalam Dunia Yang setara Tidak ada Satu jaminan Di dalam Kehidupan kita Bahwa Dunia ini Tidak menjamin Bahwa Apa Yang ada Di sekitar kita Tidak akan Selalu Bersahabat Dengan hidup kita Sendiri Apa yang ada Di sekitar kita Kita tentu saja Bisa Terancang Dengan Jalan Adanya Kegembiraan Itu sendiri Kita bisa saja Mengalami Keterancaman Kekunahan Dari Sikta Ketika kita Juga Bersorak-sorak Di dalam Hidup ini Oleh karena itu Bapak ibu Saudara-saudari Dalam Masmur Pasal yang Kesembilan Kehidupan Ini Pemasmur Ingin Mengutarakan Dan Menawarkan Bagaimana Sorak-sorak Di dalam Kondisi Yang kadang Kita Tidak Diminkan Itu yang Ini Diungkapkan Dalam Ayat Yang pertama Hingga Ayat Yang kelima Kita diberikan Satu Pemahaman Pemasmur Mengajat Satu Madah Melihat Tuhan Sang Pencipta Yang Begitu Berkuasa Menunjukkan Ketika Apa Yang Dicipta Oleh Allah Ketika Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Di dalam Keselamatan Bangsa Israel Allah Melihat Satu Kejadian Yang Begitu Luar Biasa Ketika Sorak-sorak Israel Ketika Sorak-sorak Umat Yang Dipimpin Oleh Tuhan Tidak Pernah Tanpa Adanya Nyanyian Atau Seruan Tanpa Dimiri Oleh Syair Syair Radu Yang Mengekspresikan Ketika Pemasmur Juga Mengungkapkan Hal Yang Sama Sebab Tuhan Adalah Allah Yang Maha Besar Dan Raja Yang Maha Besar Mengatasi Segala Allah Artinya Di dalam Kehidupan Kita Pemasmur Kita Dapat Juga Melihat Ketika Kita Juga Bermasmur Ketika Kita Juga Memandangkan Satu Situasi Kegembiraan Satu Situasi Sorak Sorai Kita Dapat Dihantarkan Kepada Apakah Juga Apakah Gol Dari Kehidupan Sorak Sorai Tersebut Ketika Itu Diperhadapkan Dengan Menghadap Wajah Allah Ketika Kita Berhadapan Dengan Menghadap Wajahnya Sang Pilih Wajah Yang Kita Miliki Tentu Saja Hal Ini Dapat Kita Lihat Gambaran Misalnya Di dalam Kita Mika Pasal 6 Ayat 6 Dikatakan Dengan Apakah Aku Akan Pergi Menghadap Tuhan Dan Tunduk Menyembah Kepada Allah Di tempat Yang Yang Ungkapan Yang Yang Ditarakan Bermas Merupakan Satu Hal Yang Sama Ketika Bermas Men Mempertanyakan Satu Pertanyaan Yang Luar Biasa Dengan Situasi Apakah Saya Harus Menghadap Dia Dengan Situasi Apakah Saya Akan Berhadapan Dengan Wajah Yang Satu Ini Tentu Saja Hal Ini Dapat Dipahami Di Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Juga Ketika Kita Diajak Di Dalam Menghadap Tuhan Di Dalam Hal Berdoa Inci Matius Yesus Juga Mengatakan Ketika Engkau Berdoa Masuklah Ketempat Yang Tersembunyi Karena Allah Yang Ternyata Tersembunyi Yang Ternyata Allah Bapamu Akan Menjawab Dari Tempat Dimana Dia Berat Artinya Hal itu Juga Dikatakan Di Dalam Hidup Kita Bapak Ibu Saudara Saudari Ketika Pemasmur Juga Melihat Ketika Pemasmur Menghadap Wajah Allah Ketika Pemasmur Melihat Tindakan Allah Yang Maha Besar Yang Mengatasi Sedala Apa Yang Ada Tentu Saja Hal Ini Mengajak Kita Bagaimana Nyatian Syukur Bagaimana Nyatian Yang Dikumandangkan Oleh Pemasmur Merupakan Israel Umat Yang Sekarang Adalah Di Dalam Kesehatian Memuji Tuhan Allah Yang Maha Besar Di Dibetujukkan Kembali Di Dalam Ayat 4 Sampai Ayat 5 Menunjukkan Penekaran Kekuasaan Tuhan Tangannya Dan Kepunyaannya Tangan Allah Yang Bertindak Di Dalam Kehidupan Setiap Orang Percaya Bapak Ibu Yang Terkasih Di Dalam Yesus Kristus Kita Akan Melihat Bagaimana Masa Pasal 95 Ini Berkata Di Dalam Kehidupan Kita Pada Saat Ini Tentu Saja Pemasmud Ingin Mengajar Kita Bagaimana Hubungan Kita Dengan Allah Sang Pemilik Wajah Yang Sang Pemilik Kita Itu Sendiri Bagaimanakah Hubungan Orang Yang Percaya Yang Ada Sekarang Ini Apakah Hubungan Kita Sudah Abra Dengan Allah Apakah Hubungan Yang Kita Jalin Di Dalam Kehidupan Yang Sekarang Ini Merupakan Satu Hubungan Di Mana Allah Pemilik Relasi Itu Menunjukkan Kuasa Tangannya Kuasa Jari Hak Allah Merupakan Satu Yang Menunjukkan Tuhan Yang Mencipta Segala Sesuatu Keterlibatan Allah Di Dalam Kehidupan Kita Adalah Keterlibatan Secara Totalitas Keterlibatan Secara Menyeluruh Allah Yang Mengatakan Ketika Hubungan Yang Akrab Dengan Allah Ketika Kita Merasakan Hubungan Relasi Yang Akrab Dengan Allah Terima Beras Mengatakan Jamitahun Mbak Mbuli Kameluhun Mbak Jamitahun Walaupun Mengkapan Ini Dia Katakan Kepada Orang-orang Yang Merkohona Artinya Ketika Pemahaman Ini Juga Dikutarakan Di Dalam Kehidupan Ketika Kita Menjalani Hidup Yang Kita Jalani Sekarang Artinya Jalan Dari Hidup Yang Kita Jalani Menjadi Satu Ibadah Menjadi Satu Janita Nama Kudu Di Dalam Kehidupan Kita Dan Sebaliknya Ketika Firman Allah Yang Kita Terima Ketika Relasi Kita Dengan Allah Yang Kita Jalim Dengan Harmonis Menjadi Ibadah Di Dalam Kehidupan Kita Hal Itu Saja Tentu Saja Memotivasi Kita Bagaimana Ketika Tindakan Tindakan Yang Kita Lakukan Ketika Tindakan Tindakan Kebaikan Yang Walaupun Itu Di Dalam Konteks Peribadahan Yesaya Pasal 40 Ayat 31 Mengatakan Tetapi Orang Yang Menantikan Tuhan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayangnya Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesu Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Dolah Artinya Gambaran Ini Merupakan Gambaran Kehidupan Pemasku Gambaran Kehidupan Orang Orang Yang Serantiasa Menghadap Kewajaran Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Terkansi Di dalam Yesus Kristus Di dalam Hidup Di dalam Mada Di dalam Setia Ibadah Yang Kita Lakukan Bagaimanakah Kita Diajak Melalui Masmur 95 Ini Memahami Ibadah Yang Sudah Kita Jalani Setiap Hari Ibadah Yang Kita Sudah Jalani Di Tempat Ini Apakah Kita Masih Terbatas Ibadah Yang Kita Pahami Masih Sebatas Di Gedung Gereja Di Pertangianan Di Kebaktian Kategorial Tetapi Masmur Mengantarkan Kita Ketika Ibadah Yang Menyeluru Diserahkan Secara Totalitas Di dalam Hidup Setiap Orang Berjaya Artinya Taksatu Titik pun Allah Membiarkan Kita Lepas Dari Ibadah Taksatu Titik pun Allah Meninggalkan Kita Dari Hidup Di Dalam Beribadah Bagi Tuhan Peringatan Akan Israel Bagi Tuhan Senang Biasa Tuhan Senang Biasa Mengundang Dan Mengajar Kita Kedalam Situasi Beribadah Di dalam Kehidupan Setiap hari Kita Tentu saja Akan Melihat Bagaimana Hubungan Relasi Yang Akram Tadi Di dalam hidup Konsep Berkeluarkan Apakah hubungan Ketika hubungan Kita Adalah hubungan Yang akram Dengan Allah Ketika hubungan Kita Adalah hubungan Yang baik Dengan Allah Sang Kehidupan Kita Sendiri Tentu saja Bagaimana Kita Dapat Melihat Dan Tersirah Nuni Amaminan Sian Guruta Sigan Ari Ketika kita Akram Dengan Allah Ketika kita Akram Dengan Allah Di dalam Ibadah Apapun Dan Tersirah Nuni Saya juga Menjadi Relasi Yang Akram Dengan Sesama Ciptaan Dengan Sesama Manusia Dengan Ciptaan Yang Lainnya Bagaimana Saya Menunjukkan Keakraman Itu Di dalam Satu Lingkup Ruang Ibadah Bagaimana Saya Menunjukkan Ketika Sorak Sorai Israel Ketika Sorak Sorai Kita Ketika Suasana Kehidupan Kita Juga Berani Di dalam Satu Penyembahan Di dalam Kebeningan Kita Kita Naik Boko Nuna Kita Coba Bandingkan Tentu saja Ketika kita Melihat Ibadah Di dalam Gereja kita HKBB Secara Khusus Asa Ghabis Ada Kebanggaan Yang Yang Membedakan Ibadah 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 Dengan Ibadah Yang Lah Karena Kita Amos Juga Mengatakan Ternyata Ada Ibadah Yang Dibenci Oleh Allah Ada Ibadah Yang Allah Cici Terhadap Ibadah Itu Tapi Supaya Kita Melihat Contohnya Saja Misalnya Molo Hiyadu Ambar Minggu Bekerja Nah Asil Selain Di Serpomo Coba Kita Lihat Yang Mungkin Ini Ada Gejala Di Dalam Perkembangan Kematika Ajaran Di Sekarang Ketika Kita Ingin Menyumbang Allah Ketika Di Dalam Prosesi Dalam Setiap Ibadah Kita Berganyi Dari Kidung Setiap Harus Terjadi Misalnya Di Dalam Hal Gerakan Yang Dicipta Oleh Manusia Sudah Dimana Kak Marendi Ini Sipul Merupakan Memberikan Berkat Kalau Di Dalam Satu Ibadah Murusurino Arroi Ghabimakale Berkat Siapa Kamu Berikan Dimana Posisi Kita Ketika Sebagai Umat Allah Ketika Sebagai Jemaah Orang Orang Yang Menerima Justru Di Dalam Berkat Tersebut Siat Ke Bakan Pasu Pasu Merhite Malik Merhite Namarageta Merhite Lidurgitai Kita Akan Melihat Adanya Sinkronisasi Artinya Misalnya Ajakan Itu Ketika Lidurgit Kita Mengatakan Pengakuan Dosa Haruslah Berdiri Bawa Tunggerodek Gagok Nah Jom Berdiri Jangan Alasan Taman Dokoni Lagi Rematik Lagi Kursinya Lagi Tidak Enak Dituduki Alain Kita Akan Menunjukkan Itu Kepada Satu Ketahapan Di Dalam Kebeningan Makan Allah Penyembahan Di Dalam Kebeningan Yang Ditunjukkan Ketika Allah Juga Mengajak Umat Israel Masuklah Mari Kita Sujud Menyembah Berlutut Di Hadapan Tuhan Yang Menjadikan Kita Misalnya Juga Supaya Kita Juga Bisa Menjawab Ketika Ada Orang Lain Menanyakan Kenapa Si Alergi HKDP Terhadap Kata Haleluya Siapa Bila Justru Gereja Yang Pertama Yang Ada Di Indonesia Secara Khusus Yang Lebih Memutarakan Haleluya Justru HKDP Dalam Ibadah Kita Haleluya 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 Artinya Kita Akan Melihat Bagaimana Peribadahan Yang Kita Cipta Peribadahan Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kita Bahkan Di Dalam Hidup Bergerja Kita Diajak Bahwa Tuhan Yang Adalah Gembala Israel Yang Allah Yang Memiliki Wajah Itu Merupakan Allah Yang Senang Biasa Mendengarkan Suara Umahnya Semah Israel Dengarkanlah Hai Umahku Dengarkanlah Hai Ruasni HKDP Artinya Seruan Ini Tentu Saja Kita Akan Selalu Dengarkan Di Dalam Hidup Setiap Hari Tuhan Tentu Saja Akan Melihat Bagaimana Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Setiap Hari Yang Mengajak Kita Ketika Suara Tuhan Di Dalam Hidup Bagaimanakah Kesaksian Etnis Batak Kesaksian HKBP Terhadap Suara Tuhan Buku EB 424 Menyaksikan Bahwa Etnis Orang Batak Ternyata Seri Mengabaikan Suara Tuhan Dia Main Kita Dapat Lihat Di Dalam Buku Etek Paras 24 Ayat 1 Dan Ayat 4 Suara Ditonggi Dituhat Kain Cucut Bilaosi Ditulak Koi Ketika Allah Berfirman Ketika Allah Berseru Di Dalam Kehidupan Kita Dia Mata Baik Di Burut Taya Makin Makin Kembali Kepada Etnis Yang Begitu Hadung Anak Etnis Yang Begitu Menggambah Membangkakan Anak Diraja Do Burut Burut Raja Konsep Anak Diraja Dan Burut Raja Tentu Saja Masih Mewaknai Kehidupan Kita Di Dalam Alcara Kita Mendengarkan Suara Tuhan Di Mana Cucut Kalai Merorosi Mata Merantai Dirasa Di Sebenarnya Konak Itu Masih Dalam Lebih Dalam Dari Kata Dirasa Ketika Kita Berdirasa Terhadap Sesuatu Suara Terhadap Sesuatu Yang Katakan Itu Allah Yang Menyuarakan Kepada Kehidupan Kita Dia Boleh Biarlah Lalu Berlalu Begitu Saja Ternyata Setelah Kejadian Baru Kita Sadat Oh Ternyata Suara Ketika Kita Misalnya Di Dalam Tau Memerluarkan Amarah Ketika Kita Ingin Masuk Kedalam Suasana Hati Yang Marah Baik Itu Marah Kepada Anak Anak Baik Itu Marah Kepada Teman Teman Baik Itu Marah Di Tengah Tengah Keluarga Tuhan Senantiasa Bersuara Soho Paso Tunggu Tunggu Ada Sikap Meditasi Sikap Meditasi Yang Dianjurkan Oleh Pemasmur Merupakan Sikap Meditasi Di dalam Kehendian Ketika Menyembah Allah Adalah Menyembah Hal Yang Menyembah Allah Merupakan Hidup Di dalam Satu Kekudusan Yang Allah Ingin Kembali Kepada Buku MBA 424 Ayat 4 Tarsor Komardosa Manur Lomong Jikalah Tiba-tiba Kehidupan Orang Percaya Tarsor Komardosa Menur Lomong Tunggunan Dadari Saya Alolakam Dopak Tuhan Mumpu Bar Bogodoi Madesa Santu Tenah Dosan Artinya Ungkapan Ini Kembali Alat Mengingatkan Sebagai Satu Peringatan Kepada Bangsa Israel Di dalam Ayat Yang 10 Sampai Ayat Yang 11 Ternyata Apa Yang dilakukan Oleh Bangsa Pilihan Itu Sendiri Umat Pilihan Itu Sendiri 40 Tahun Aku Jemuh Kepada Angkatan Israel Di dalam Buku 40 Tahun Aku Jemuh Artinya Tuhan Yang Jemuh Kepada Umat Israel Maka Kataku Mereka Suatu Bangsa Yang Sesat Hati Dan Mereka Tidak Mengenal Jalan Tuhan Tuhan Mari kita pulang Coba kita Dari yang terkecil sampai yang besar Sampai yang lebih besar Sudah seberapa banyak Kita menghidup berkat Yang kita terima Atau apakah Saya bangun tidur Karena udaranya Sudah sedia tidak perlu mengucap Terima kasih Itu merupakan satu Saya selalu mengatakan Ketika kita juga berdoa Di saat mau tidur Doa tidur Kita pahadu juga adalah doa untuk siap Mati Ini tadi yang mengenai Doa mau tidur itu adalah doa mau mati Kenapa? Masih bingung? Coba kita lihat Kita telah itu Ketika Yesus mengatakan Ketika kedatangan Allah yang akan menjemput kita Adalah So memparroni panakku Kalau kata panakku di tangkaran ini bisa datang siap-siap Malaikku panakku nanti alkitapi Dia adalah ketika kita tidak sadar Kayaknya kita bodoh kan? Diboy rongi kita Apakah kita masih dengar? Tidak 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 Kita dengarkan Ketika kita juga akan dijemput ke dalam pelakaran Hal ini Ketika kita bangun pagi Ketika kita Hari sudah siap Ketika Allah menjaga kita di dalam ketidaksadaran kita Ternyata Allah memiliki kekuasaan Memberikan satu yang selalu baru setiap hari Bapak ibu saudara saudari Dengan demikian Kita akan mengatakan Supaya tidak dijatuhkan hukuman yang serupa Supaya kehidupan kita di dalam kehidupan peribadahan yang kita alami Asal tidak meneru kita kebanggasan Penghukuman Walaupun di dalam konteks kita berdoa Memaksud Mengajak kita Kita senantiasa Berada Di dalam Dalam perlindungan Tuhan Tuhan mengingatkan Terbalik Sebab aku Bersumpah Di dalam Muka Allah Mereka Takkan masuk ke tempat perhentian Artinya bapak ibu saudara saudari Kita akan berangkat ke dalam Pemahaman Peribadahan Yang kita alami Peribadahan Yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap hari Merupakan pengakuan Pelu sukacita Ketika karya keagungan Tuhan Dan karya keselamatan Yang dikerjakan oleh Allah Bagi kehidupan kita Kemudian Ibadah itu sendiri Faktah nyawa itu sendiri Merupakan penyembahan Kepada Tuhan Di dalam Hadiratnya Hidup kita adalah Hadirat Allah Oleh karena itu Kita bergerak kembali Ketika ibadah itu merupakan Tindakan Allah Tindakan Allah Yang diselaraskan Dalam kehidupan manusia Artinya bapak ibu saudara saudari Orang yang beribadah Adalah orang Yang melakukan Transformasi Orang yang melakukan Mencerminkan Perbuatan 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 Yang dapat Dilihat di dalam Kehidupan ini Oleh karena itu Ibadah Tidak akan pernah berakhir Di dalam hidup Setiap orang Percaya Ibadah Tidak akan berakhir Ketika kita meninggalkan Gereja ini Ibadah Tidak akan berakhir Ketika kita juga Menyinggalkan Sikap-sikap Medikasi kita Tetapi Ibadah itu Adalah Seturuh Berlangsung Di dalam kehidupan Yang nyaman Karena Allah Senantiasa Adalah Allah yang mahat Allah yang senantiasa Memimpin kita Di dalam sikap hidup Mengimpin Relasi Yang akrab Dengan Allah Amin Kita berdoa Berpujilah Engkau Tuhan Atas segala kasih Karunia Tuhan Di dalam kehidupan kami Tuhan mengajar kami Pada hari ini Untuk melihat Satu karya Yang begitu Luar biasa Yang Tuhan Nyatakan Di dalam Kehidupan kami Tuhan mengajar kami Pada hidup ini Bagaimana kami Memandang kasih Setia Tuhan Di dalam setiap Hidup kami Dalam setiap Ibadah Yang kami Laksanakan Kepada Tuhan Biarlah Bapak di surga Ibadah kami Pada pagi ini Menguji Mengundiakan Tuhan Mensyukuri Segala anugerah Yang Tuhan Simpahkan Di dalam kehidupan kami Hajar kami Tuhan Untuk senantiasa Bersyukur Di dalam kehidupan kami Hajar kami Untuk senantiasa Melihat Karya Tuhan Yang begitu Luar biasa Yang senantiasa Tuhan Anugerah kami Di dalam hidup kami Bapak di dalam surga Pada saat ini Kami membawa Hidup kami Kedalam tangan Tuhan Biarlah Tuhan Senantiasa Hadir Di tengah-tengah kami Di dalam Nilai-nilai Ketaatan Di dalam Ibadah kami Di dalam Pujian kami Kepada Tuhan Tuhan Tuhanlah senantiasa Yang bertransformasi Hidup kami Supaya kami Bergerak di dalam Satu kehidupan Yang Tuhan Senantiasa Tuhan yang senantiasa Menyelamatkan kami Bikalah kami berduka Bikalah kami Lelak Bikalah kami Jatuh Tuhan senantiasa Melopak kami Kami juga Membawa Saudara-saudari kami Jemaat Tuhan Tempat ini Yang tidak dapat Bersebutuh dengan kami Karena keadaan sakit Kami bawa Setiap Nama-nama Jemaat Tuhan Yang dalam kondisi Sakit Tuhan Kiranya Menjama Tuhan kiranya Memberikan kesepuluhan Kepada mereka Berkati juga Tuhan Setiap keluarga Yang menjagai mereka Berkati juga Tuhan Tangan paramedis Dan obat-obat Yang mereka konsumsi Supaya melalui kesepuluhan Yang Tuhan Berikan kepada mereka Kami Menguji Dan memilihkan Tuhan Nama Tuhan Senantiasa Kami juga Memohon Melastasian Tuhan Kepada Setiap Apa yang boleh Kami pikirkan Di dalam Kepat ini Di dalam proses Pembangunan Kereja Ini Tuhan Kami yakin Dan percaya Tuhan Senantiasa Memberikan Yang terbaik Kepada kami Tuhan Senantiasa Memberikan Kekuangan Kepada Panitia Dan kepada Seluruh panggaraan Dari kereja ini Supaya Keterlaksana Dengan sesuai Kehendak Tuhan Ajar kami Tuhan Senantiasa Bersyukur Atas segala Tindakan Tuhan Di dalam Hidup kami Di dalam Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Bapadamu Amin